Ketika jaman masih telepon rumah Dia punya teman baik Yang sering diajak ngopi Diajak ngobrol santai asik Waktu itu dia sedar keluar rumah Menemukan tempat ngopi yang asik Waktu itu dia langsung ingat ke teman baiknya tadi Wah ini kalau ada teman saya si pulang itu asik Tapi gimana caranya untuk berkomunikasi Dengan dia Mau ditelepon kan gak mungkin Karena telepon itu masih jaman telepon rumah Belum seperti sekarang Handphone, telepon celular itu Kalau dibawa ke cafe, ke warung tempat ngopi yang asik Itu kan kabelnya nabrak-nabrak orang Dari sinilah kemudian lahir Telepon celular, telepon genggam Yang sekarang kita manfaatkan Ini hebat efek dampaknya itu Sesuatu itu kan gak mungkin Waktu itu kan kabelnya nabrak-nabrak Tapi dari persepsi itu Terjadi dialog imajinasi yang terus menerus Akhirnya melahirkan potensi yang namanya Handphone celular itu sendiri Yang namanya perubahan Yang namanya perjuangan Dari dulu Memang pelik Dan rumit Teman-teman Seperti Kita Menyelesaikan Soal-soal ujian Tetapi Di dalam kehidupan Lebih Variable Rumit Dan Banyak konfliknya Pada awal mulanya Yang sebenarnya Kalau sudah kita jalani Apapun Jejak Dari sejarah kita Tidak akan pernah Ada yang sia-sia teman-teman Sudah terlalu banyak Sesuatu yang buruk Destruktif Mendominasi Dunia maya kita Meskipun kecil Meskipun sedikit Kita Harus mulai berani Menyuarakan Kejernihan Apa ya Sesuatu yang Selama ini Dilebih-lebihkan Padahal Kesemuanya itu Menjadi Hak Dan Jatah semua orang Meskipun Prosesnya Tidak gampang Stop Berpikir Destruktif Apalagi Negatif teman-teman Serunya seperti apa Terbiasa di Forum Santai Sinau Kemandrian Dan Keberusahaan BK Channel Pagi Jangan Merah Sinat Surya Semakin Terang Pagi Pun Berganti Siang Senja Menjelang Pelukan Malah Sinar Cahaya Pun Surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan WK Channel Youtube Natri Jaya Teman-teman Di forum Sinau Kemandrian Dan Keberusahaan Sekaligus Memanfaatkan Waktu Sekitar Jam Sebelas Malam Saya Baca Tutup Jam 12 Kita Sambung Untuk Di tema Kemarin Yang Tentang Spekulasi Itu Jadi Kalau kita Bicara Tentang Sebuah Spekulasi Yang Terebosan Dari Sebuah Langkah-langkah Yang Bila Itu Tidak Serta Merata Muncul Dengan Sendirinya Jadi Enggak Terus Konyol Istilahnya Kita harus Menguasai Minimal Ini dalam tanda petik Karena kan Sentimen Pasar Baik dari dalam Ataupun Dari Luar Itu kan Selalu Tidak bisa Dikredisikan Makanya Kita Diharapkan Untuk Lebih Banyak Mengamati Dengan Kita Sering Terus Mengamati Sirkulasinya Pergerakannya Polanya Apapun Itu Bidang Usaha Yang Kita Tekuni Dan Kita Geluti Secara Otomatis Cepat Atau Lambat Pasti Menggelitik Naluri Insting Bisnis Kita Untuk Melakukan Sebuah Terobosan Terobosan Dengan Berbagai Macam Pertimbangan Tentunya Teman-teman Karena Yang Namanya Perubahan Itu Ya Ya Susah Ya Tidak Mudah Kalau Kita Bicara Sesuatu Yang Akan Kita Jalani Yang Belum Kita Alami Ya Begitu Itu Apa Gelap Rimba Gelap Makanya Kalau Secara Umum Orang Lebih Punya Karakter Dan Tipikal Cari Aman Ya Kayaknya Gak Usah Masuk Ke ranah Ini Karena Modal Terbesarnya Adalah Nyali Jadi Sudah Teori Itu Ya Udah Udah Menyatu Menjadi Sebuah Insting Dan Naluri Cuman Sebenarnya Kalau Kita Lebih Dibawa Ke Kesantai Itu Kan Cuman Butuh Konsisten Sebenarnya Seperti Ombak Yang Tidak Pernah Bosan Menghantam Batu Karang Tanpa Dia Punya Target Tanpa Dia Punya Apa Namanya Konsisten Terus Tiap Hari Bulan Tahun Kan Otomatis Sekeras Apapun Batu Terang Pada Akhirnya Kan Bolong Bolong Juga Jadi Sebenarnya Seperti Itu Cuman Untuk 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 Melakukan Terobosan Dan Spekulasi Itu Dibutuhkan Sebuah Imajinasi Itu Tentunya Yang Yang Makanya Saya katakan Di awal Tadi Kita Perlu Banyak Mengamati Kita Perlu Banyak Mempelajari Itu Enggak Lepas Dari Minat Dan Keinginan Untuk Perubahan Dari Diri Kita Sendiri Itu Nanti Secara Otomatis Bisa Dinilai Dari Itu Dari Keteguhan Kesabaran Ketelantenan Untuk Memulai Berproses Dari Titik Manapun Makanya Kalau Sering Kita Baca Jargon Peribahasa Yang What Memberikan Suggesti Motivasi Dan Semangat Serta Harapan Yang Memungkung Tinggi Itu Tidak Salah Karena Beliau Yang Membuat Yang Membuat Apa Jargon Jargon Itu Memang Sudah Mengalami Sendiri Jadi Memang Sebuah Implementasi Dari Sesuatu Yang Nonverbal Tindakan Aplikasi Laku Kita Itu Sebenarnya Bukan Bahasa Tapi Aksi Terus Divisualisasikan Menjadi Sebuah Bahasa Verbal Itu Kan Tetap 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 Sulit Kalau Teman Teman Tidak Mengalami Sendiri Seperti Kita Ngerokok Ataupun Minum Kopi Ataupun Makan Makan Yang Lain Itu Kan Kita Harus Mengalaminya Sendiri Itu Yang Jadi Problem Konfliknya Itu Disitu Makanya Ketika Saya Saya Sendiri Yang Kebetulan Banyak Tumbuh Dan Besar Di Lapangan Yang Selalu Melakukan Terobosan Terobosan Jujur Secara Tidak Langsung Sekarang Tapi Saya Diuntungkan Dengan Pengalaman Di Lapangan Itu Meskipun Dulu Itu Sesuatu Yang Jangan Menjengkelkan Karena Kan Tidak Sesuai Dengan Angan Dan Harapan Saya Saat Itu Kenapa Saya Bilang Diuntungkan Ketika Kita Sudah Di Lapangan Itu Kan Kita Dipaksa Memeras Akal Dan Pikiran Dan Kreatifitas Yang Sebenarnya Itu Kan Karena Kepepet Lah Kepocok Kalau Kita Sudah Tidak Punya Pilihan Mau Melakukan Apa Lagi Makanya Apapun Yang Kita Lakukan Saat Itu Harus Dikreatifitasi Harus Kita Hacar Terus Sampai Belit Panjang Berhenti Apapun Hasilnya Itu Itu Yang Hampir Puluhan Tahun Saya Lakukan Di Wilayah Desa Yang Belum Kita Masuk Sama Sekali Rimba Gelap Kampungnya Ada Berapa Rumah Jaraknya Jauh Apa Dekat Medanya Naik Lijin Atau Hujan Bagaimana Itu kan Serba Gelap Semua Dan Yang Tidak Ada Bukunya Gimana Terkadang Terkadang Susah Makanya Yang Menjadi Titik Lemah Ini Kalau Berdasarkan Pengalaman Itu Kayaknya Saya Sempat Orang Terlalu Pinter Terkadang Juga Enggak Bener Juga Jadi Terlalu Banyak Diskusi Terlalu Banyak Rapat Kurang Realisasi Kurang Konkret Yang Yang Sebuah Tindakan Yang Dia Jalan Itu Berbeda Ketika Proposional Kita Bicara Dia Juga Punya Ide Punya Gagasan Dia Juga Punya Teman Sharing Terus Dia Juga Punya Aktualisasi Nanti Sambil Proses Berjalan Ada Konflik Dan Problem Perkembangan Apa Didiskusikan Diseringkan Nanti Jalan Lagi Pemenara Ini Kan Lebih Variatif Lebih Sehat Dan Lebih Hidup Karena Kontekstual Berbeda Ketika Wacana Cuman Wacana Diskusi Cuman Diskusi Debat Kusir Yang Gak Ada Ujungnya Yang Terus Menerus Gitu Yang Notabene Kan Gak Sinkron Dengan Sesuatu Yang Real Yang Sekarang Ini Menjadi Benturan Dalam Kehidupan Yang Nyata Makanya Terkadang Ini Yang Sering Saya Dengung Dengung Itu Apa Ya Kesalahan Terbesar Itu Kalau Kita Bicara Kesalahan Apa Bukan Kesalahan Musuh Musuh Yang Paling Besar Itu Sebenarnya Bukan Faktor Dari Luar Bukan Keadaan Bukan Orang Lain Bukan Orang Tua Bukan Pendidikan Kita Bukan Komunitas Kita Tapi Kita Sendiri Perjuangan Kita Sendiri Melawan Kegamangan Ketakutan Keraguan Kekhawatiran Bisa Enggak Ya Gimana Itu Kan Terlalu Banyak Mengisi Ruang Jedar Dengan Pikiran Kita Kenapa Sesuatu Sesuatu Yang Sudah Memenuhi Otak Dan Pikiran Itu Enggak Sekali Aja Atau Satu Saja Yang Logis Dan Del Itu Nyoba Di Aplikasi Menjadi Sesuatu Yang Kongret Dan Nyata Pasti Akan Sangat Berbeda Yang Bisa Jadi Sesuatu Yang Kita Lakukan Hari Ini Kan Prosesnya Juga Enggak Serta Merta Semisal Bim Ad Ad Langsung Jadi Bisa Jadi Butuh Waktu 5 10 Bahkan 20 Tahun Yang Datang Kita Baru Merasakan Dari Sesuatu Yang Kita Tanam Hari Ini Kalau Bahasa Saya Seperti Ini Saya Tidak Menyalahkan Banyak Jalan Menuju Roma Istilahnya Sekolah Pibahasa Yang Apa Namanya Itu Sama Tetap Bagus Maksudnya Cuman Yang Perlu Diubah Itu Mencet Cara Berfikir Kita Dalam Dalam Menyikapi Setiap Apapun Itu Bentuknya Itu Yang Perlu Di Di Kontrol Dan Di Evaluasi Itu Cara Berfikir Kitanya Bagaimana Menyikapnya Misalnya Simple Sajalah Kalau Saya Kan Kebetulan Teman Teman Karena Melihat Lokasi Di Bingkir Jalan Enggak Punya Kegiatan Iseng Iseng Di rumah Ada Kompa Ban Dia Cari Jukit Ban Akhirnya Dia Bikin Kubuk Sederhana Di Bingkir Jalan Dia Buat Tambal Ban Sambil Apa Namanya Nongkrong Iseng Iseng Dia Tungguin E Satu Pelanggan Masuk Dua Masuk Di Proses Bulan Pertama Sudah Dapat Seratus Orang Masuk Misalnya Satu Orang Taruh Untuk Kendaraan Roda Dua Berparisya Antara 8000 Kan Tinggal Dikalikan Disitu Mulai Tumbuh Berfikir Ini Dikemanakan Mungkin Mungkin Di Bulan Pertama Bisa Jadi Untuk Mengendal Semua Kebutuhan Ketika Berjalan Di Bulan Kedua Menjadi 150 Kan Nilainya Berbeda Lagi Apalagi Kalau Sampai Naik Dari Ongkos Yang 8000 Menjadi 10.000 Belum Lagi Konflik Selama Dia Melayani Orang Yang Mau Nambal Ban Itu Sempat Ada Tambalnya Lebih Tiga Akhirnya Diskusi Gimana Mas Ini Udah Tambalnya Tiga Apa Masih Ditambah Lagi Aja Atau Diganti Nah Disitu Dia Berfikir Tapi Disini Tidak Ada Ban Dalam Kalau Mas Mau Ganti Beli Dulu Kesana Jadi Kontek Kasus Satu Ini Kalau Dia Berfikir Ini Kan Membuka Celah Peluang Artinya Setelah Orang Ini Beli Ban Dia Ganti Pasang Ban Baru Dia Lari Dia Berfikir Ban Dalam Untuk Jaga Kalau Nanti Ada Orang Mau Tambal Ban Pengen Ganti Ban Dalam Nah Ini Sudah Satu Poin Meningkat Dari Tadinya Cuman Tambal Ban Dia Biasa Stok Tiga Artinya Pertama Cuman Satu Sumber Kedua Menjadi Dua Sumber Mesti Proses Juga Butuh Waktu Tapi Ini Di Management Benar Tiga Ini Nanti Kalau Bergembang Bergembang Bisa Menjadi Tiga Beritem Setiap Jenis Kendaraan Teman Teman Untuk Waktu Lagi Belum Lagi Kalau Waktu Dia Nongkrong Nunggi Starnya Itu Tiba Tiba Ada Orang Lewat Tidak Karena Bocor Bannya Tetapi Businya Mati Nah Peluang Celah Tambah Lagi Businya Karena Jadi Program Tiga Item Terus Tambah Businya Nanti Bergembang Dia Bisa Management Seiring Berjalannya Waktu Di Tahun Kedua Dia Sudah Bisa Menyediakan Stok Ban Dalam Busi Plus Ban Luar Meskipun Volumenya Belum Banyak Itu Di Tahun Kedua Karena Dia Melihat Respon Pelanggannya Puas Dan Dia Bisa Memanet Dari Uang Penghasilannya Untuk Kebutuhannya Bisa Kendel Keinginannya Meskipun Belum Bisa Maksimal Tapi Juga Lumayan Bisa Terpenuhi Serta Keinginannya Untuk Maju Dan Berkembang Melihat Celah Yang Dituntun Oleh Keadaan Dari Pengamatan Tadi Dia Ikuti Itu Pasti Secara Otomatis Di Tahun Kelima Sudah Berbeda Lagi Mungkin Sudah Bukan Gubuk Lagi Atau Tidak Tahu Buntuk Pasti Sudah Berkembang Makanya Kalau Prosesnya Itu Bener Dengan Berbagai Macam Tantangan Dan Rintangan Ini Namanya Proses Hidup Itu Pasti Tidak Ada Yang Mulis Suka Duka Sedih Gembira Rame Sepi Orang Puas Ngalem Yang Tidak Puas Menghakimi Itu Kan Bagian Dari Proses Untuk Menggembleng Karakter Mental Kita Kalau Memang Itu Juga Diamati Dan Dipelajari Akhirnya Menjadi Sebuah Pengalaman Yang Dia Tidak Mengulangi Lagi Yang Pada Akhirnya Meningkatkan Kualitas Pelayanannya Pasti Pasti Di 20 Tahun Berikutnya Sudah Bukan Kupuk Rear Yang Tukang Tambah Lagi Teman Teman Yang Terjadi Nah Kadang Hal Seperti Ini Kalau Kita Implementasikan Kita Seringkan Kepada Teman Teman Yang Belum Menjalani Atau Yang Sudah Menjalani Terlalu Banyak Ngeluh Terlalu Banyak Alasan Terlalu Banyak Apa Ya Saya Tidak Tau Terkadang Otak Kita Sudah Terlalu Dipenuhi Dengan Fel Buruk Yang Tidak Ada Kemanfaatannya Untuk Perkembangan Kita Yang Semestinya Didelet Dibuang Biar Ada Sedah Ruang Untuk Memasukkan Sesuatu Fel Yang Baru Yang Membuat Berfikirnya Lebih Sehat Membuat Imajinasi Berfikirnya Lebih Kritis Dan Kreatif Serta Kemungkinan Untuk Produktif Teman-teman Itu kalau Saya katakan Di proses Tambah Misalnya Ini saya katakan Lagi Saya ngomong Tema-tema yang Sederhana Teman-teman Kita Yang Jualan Jelok Satet Tahu Atau Bakso Atau Apalah Gitu Intinya Yang Mereka Jualan Makanan Cepat Saji Yang 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 Sederhana Diidirin Ataupun Dia Punya Bios Bisa Jual Kopi Bisa Jual Yang Lain Intinya Kalau Di Awal Dia Berproses Kan Wajar Dia Cuma Membeli Belanja Barang Sesuatu Sesuai Dengan Kebutuhannya Hari Itu Setelah Dia Masak Besok Dia Jual Entah Itu Dia Di Lost Kontrakan Ataupun Geling Besoknya Kan Dihitung Dapat Uang Dapat Keuntungan Besok Belanja Lagi Dan Seterusnya Besok Belanja Lagi Dan Seterusnya Nah Pasti Akan Ada Penyimpangan Ketika Ini Bener Beres Surplus Dari Modal Sampak Nilai Uang Jual Tadi Yang Pertamanya Misalnya Kalau Kita Bicara Bahan Baku Minyak Kanji Terigu Kecap Atau Yang Lain Saus Dan Sebagainya Itu Awalnya Belinya Kan Mungkin Seperapat Setengah Atau Sekilo Tapi Berjelannya Waktu Kan Ini Bisa Menjadi Setok Yang Setengah Bisa Satu Kilo Yang Satu Kilo Karung Yang Otomatis Secara Notabene Secara Stok Lebih Besar Mengkabar Kebutuhan Kalau Memang Dia Berkembang Enggak Himat Waktu Dapat Harga Lebih Murah Dan Satu Lagi Seandainya Ada Di Lingkungan Itu Yang Membutuhkan Bahan Itu Dia Bisa Jual Jadi Multi Dua Fungsi Jadi Menurut Saya Itu Yang Lebih Efisien Dan Simple Serta Enggak Muluk Muluk Kalau Kita Bicara Untuk Bisnis Apa Ya Akar Rumput Akar Bawah Itu Kita Management Lagilah Usaha Kita Yang Sudah Kita Jalani Yang Sudah Kita Tekuni Bertahun Tahun Mungkin Kan Apa Kita Kurang Mencintai Atau Kurang Mensyukuri Itu Yang Yang Perlu Digaris Tebel Perlu Diamati Benar Benar Makanya Kalau Kita Bicara Sesuatu Yang Diri Luar Itu Kan Gak Pernah Ada Ujungnya Teman Teman Tetapi Kalau Kita Masuk Kedalam Diri Kita Pola Hidup Kita Cara Berpikir Kita Sikap Kita Manajemen Kita Kedisiplinan Kita Termasuk Sirkulasi Mengatur Keluar Masuk Dalam Diri Kita Itu Kan Menjadi Lebih Sederhana Pertanyaannya Maunya Kalian Apa Apakah Sudah Puas Atau Memang Benar Mau Berubah Atau Bagaimana Selama Teman Teman Menjalani Semua Proses Itu Dengan Elegan Dengan Santai Dengan Gembira Rasa Penuh Syukur Dan Bahagia Tidak Jadi Persoalan Memang Disitulah Puncaknya Menikmati Hidup Tetapi Kalau Dari Proses Celah Yang Sudah Dijiwai Dan Ditekuni Sudah Bisa Ditikmati Kita Dapat Bonus Bisa Dikembangkan Kenapa Tidak Cuman Seperti Itu Yang Mungkin Menjadi Problem Dan Konflik Yang Agak Berat Ketika Untuk Proses Pengembangan Tadi Orang Bukannya Mengkreativitasi Dari Sesuatu Yang Sudah Berjalan Dengan Menahan Keinginan Dan Beberapa Kebutuhan Kebentuan Yang Tidak Penting Tetapi Dia Mencari Jalan Pintas Untuk Mencari Katakanlah Modal Yang Setidak Langsung Nanti Seolah Awalnya Memang Mensugesti Tetapi Kalau Terjadi Trial Error Di Pada Akhirnya Pilihanlah Kembali Kepada Kita Kita Tidak Tidak Pernah Mencastik Segala Sesuatu Itu Buruk Dan Baik Tidak Ini Cuman Kita Belajar Bersyukur Kita Belajar Mengeksplor Sesuatu Yang Sudah Ada Di Dalam Akal Dan Pikiran Kita Mungkin Selama Ini Kitanya Kurang Jelih Mungkin Selama Ini Kitanya Kurang Teliti Mungkin Selama Ini Memang Jatah Kita Cuman Segini Ini Kan Terus Menjadi Sebuah Pergolakan Dari Perlindungan Pertanyaan Kita Di Lektika Imaginer Kita Pertanya Sendiri Kita Kita Jawab Sendiri Kayak Orang Gila Makanya Ini Kadang Yang Saya Enggak Habis Ingat Itu Polanya Mungkin Saya Sama Teman Teman Berbeda Meskipun Saya Buka Habis Tutup Jam 12 Malam Itu Enggak Jarang Setelah Tutup Saya Enggak Bisa Langsung Istirahat Langsung Tidur Terkadang Duduk Di Depan Toko Terkadang Di Dalam Berpikir Gimana Api Tidur Tadi 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 Pertanyaan Pertanyaan Tidur Kalau Misalnya Begini Gimana Tapi Tidak Mungkin Itu Kenapa Terjadi Seperti Itu Seperti Saya Punya Banyak Karena Hobi Baca Contoh Seperti Ini Ketika Jaman Masih Telepon Rumah dia punya teman baik yang sering diajak ngopi diajak ngobrol santai asik waktu itu dia sedar keluar rumah menemukan tempat ngopi yang asik waktu dia langsung ingat ke teman baiknya tadi gitu wah ini kalau ada teman saya si pulang itu asik tapi gimana caranya untuk berkomunikasi dengan dia mau ditelepon kan gak mungkin karena telepon itu masih jaman telepon rumah belum seperti sekarang handphone telepon celular itu kalau dibawa-bawa ke cafe ke warung tempat ngopi yang asik itu kan kabelnya nabrak-nabrak orang dari sinilah kemudian lahir telepon celular telepon genggam yang sekarang kita manfaatkan ini hebat efek gampangnya itu itu kan sesuatu itu kan gak mungkin waktu itu kan kabelnya nabrak-nabrak tapi dari persepsi itu terjadi dialog imajinasi yang terus menerus akhirnya melahirkan potensi yang namanya handphone celular itu sendiri satu lagi ketika belum setren secanggih sefamiliar sekarang air mineral teman-teman waktu sebuah perusahaan itu mau meeting dia mau inovasi mau membuat produk baru semua karyawannya digumpulkan yang punya posisi-posisi strategis dia tanya satu persatu dia mau bikin produk meluncengkan produk yang baru itu apa ada salah satu orang yang ngomong jual air mineral aja itu langsung sepuntan diketawai nama teman-teman meetingnya kamu gila kalau perusahaan suruh bikin perusahaan suruh bikin apa namanya air mineral siapa yang mau beli karena saat itu kalau kita makan di warung di restoran otomatis kita mendapatkan air minum gratis gitu kan gak mungkin siapa yang mau beli gitu tetapi yang terjadi sekarang seperti apa teman-teman tahu sendiri kan jadi kan sebenarnya yang mau saya sampaikan itu poinnya bagaimana kita untuk melahirkan sebuah potensi itu harus melampaui persepsi-persepsi yang ada di dalam pikiran diri kita sendiri bukan pikiran orang lain dan satu lagi ini yang sering katakan saya sampaikan di teman-teman setiap saya ada acara itu kan sebuah publik sepatu sudah menguasai kota A dia mau bikin cabang pengembangan di kota B akhirnya dia kumpulkan dua karyawan observasi ke lapangan masuk ke daerah B setelah disana survei lokasi tempat dan sebagainya dua orang dipanggil sama bos atasnya ditanya si A gimana setelah survei di daerah B wah payah bos kok payah kamu kenapa udah dibayain malah-malah kok payah lah orang di kota B itu semua udah pakai sepatu bos kalau mau bikin pengembangan sepatu siapa yang mau pakai kan gak laku si bosnya berpikir logiknya jalan oh iya benar juga yaudah kamu sana keluar panggil temanmu si A si A masuk udah cengar-cengir aja kenapa kamu cengar-cengir wah mantap bos kok mantap apanya yang mantap di kota B itu hampir seluruh masyarakatnya suka mengkoleksi sepatu kalau bos mau bikin pabrik sepatu sekarang pasti laku makanya jangan cepet-cepet eh jangan lama-lama harus secepatnya bos bikin cabang di kota B yaudah kamu kesana saya kok pusing kita pikir dulu tadi si A ngomong gini si B ngomong gitu besok kamu berangkat lagi sama si A ke kota C satu minggu berikutnya setelah observasi di kota A eh di kota C si A datang lagi ditanya wah payah bos kamu payah terus kemarin ke kota B payah sekarang ke kota C payah kenapa payah ya di kota C ini orangnya lebihnya pakai sendal bos dia gak seneng pakai sepatu kalau bos mau bikin pabrik sepatu ya siapa yang mau beli gitu kalau mau bikin pabrik di kota C karena orang seneng pakai sendal harusnya bikin pabrik sendal oh bener juga logika kamu panggil temen kamu si B masuk cengar cengir lagi ketawa-ketawa lagi kamu ini ketawa-ketawa terus dari kemarin iya bos mantap kok mantap apanya yang mantap lah di kota C itu orang masih seneng mengkoleksi sendal bos disana belum ada orang yang pakai sepatu kalau bos mau bikin pabrik sepatu di kota C saya jamin laku gitu karena pasarnya masih luas pasarnya masih terbuka lebar gitu makanya harus secepatnya bos bikin pabrik sepatu di kota C itu yaudah kamu sana keluar semua dari dua pengamatan ini kan temen-temen udah tahu jawabnya kan bermaksudnya bukan di kota B orang yang udah pakai sepatu atau di kota C yang orang baru pakai sendal tapi kan di mencet cara berpikir kita bagaimana situasi dan kenyataan hidup ini itu kita kreativitasi kita syukuri dengan kita bersyukur kita punya etikat kita punya niat kita punya semangat kita bisa datang lebih awal kita bisa lebih tertib kita lebih bisa bertanggung jawab dan kita selalu menjaga etik kejujuran kepada siapapun kita pekerja teman-teman terima kasih tetap setiang ketika channel youtube saya sampai selesai tidak bosan sampai kemana-mana mudah-mudahan ada kemanfaatan meskipun sedikit saya tidak bosan-bosan tidak wale-wale untuk terus menebarkan apa ya semangat seperti hidup dalam situasi dan kondisi apapun belum hampir selalu ada tinggal bagaimana teman-teman mau mengkreativitasnya tetap semangat terus jaga akal sehat diulang-ulang terus jaga akal ini udah masuk 10 bulan promagian yang kedua terima kasih salam terima kasih serta terus berkenyak sholawat dan munajat mudah-mudahan akan dapatkan jalan yang terbaik buat teman-teman dan keluarga dimanapun berada salam assalamualaikum kalau kau mengajakku bersaing sudah lama aku lemah kalau kau mengajakku tampil soal ini sudah lama aku banyak salah satu-satu yang tersisa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir selamat menikmati selamat menikmati